Saya sebagai guru Quran, kalau setiap tahun itu sering diberi hadiah sama orang tua murid. Katanya ada yang bilang tuh, gak boleh bu ya. Kan memang ulama berpendapat karena mengajarkan Al-Quran sebuah kewajiban. Karena kewajiban maka tidak boleh kita mengambil gajinya. Kan begitu, itu ada perbedaan pendapat para ulama. Quran ini kalau tidak diajarkan akan hilang. Kalau sampai tidak dibayar, tidak dicukupi kehidupannya, kayaknya bakal ngajar Al-Quran. Quran bisa hilang. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bilang itu, enggak boleh Bu Yahya. Itu seperti apa Bu Yahya? Apakah boleh diterima atau gimana? Terima kasih Bu Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah. Hadiah. Tanda cinta. Tidak dianjurkan orang menelak hadiah. Anda seorang guru diberi hadiah oleh muridnya sah. Hadiah adalah sah kita terima. Hadiah tanda cinta. Bahkan makruh. Ada sebagian hadiah yang ditolak adalah menjadi sebab tidak baik. Takut tersakiti hatinya jadi haram menolak hadiah. Orang memberi hadiah itu kadang-kadang karena dari dalam hatinya. Anda seorang guru. Kalau hadiah adalah tidak ada perbedaan dalam hal ini. Mungkin lain bertanya. Gaji. Saya guru ngaji di gaji itu bagaimana? Kan memang ulama berpendapat. Karena mengajarkan Al-Quran sebuah kewajiban. Karena kewajiban maka tidak boleh kita mengambil gajinya. Kan begitu. Itu ada perbedaan pendapat para ulama. Ulama zaman dulu. Kemudian semakin ke belakang ulama melihat. Quran ini kalau tidak diajarkan akan hilang. Dan orang mengajarkan Al-Quran ini. Mereka juga perlu kehidupan. Perlu penghasilan. Kalau sampai tidak dibayar. Tidak dicukupi kehidupannya. Kayaknya bakal mengajar Al-Quran. Quran bisa hilang. Dan ternyata ada riwayat. Inna khairu ma'ad tumali ajru kitabullah. Jadi kalau kita mengajar. Akhirnya pendapat ini diunggulkan setelah itu. Di dalam muta kurang akhir. Bahasanya Anda mengajar Al-Quran. Boleh. Kalau memang ternyata Anda diberi imbalan karena mengajarnya. Sekaligus mengajar Al-Quran ini karena ada nilainya. Boleh dijadikan mahar. Jadi mahar itu adalah mengajar Al-Quran. Bukan hafalan Al-Quran. Kita pernah dengar mahar kok hafalan. Bukan hafalannya. Pernah dengar maharnya hafalan Al-Quran. Bukan. Maharnya ngajar Al-Quran. Sebab ngajar itu tenaga. Jadi ada nilainya. Misalnya Anda laki-laki jumlah enggak punya duit. Cuma punya Al-Quran. Menikah dengan seorang perempuan. Kata sang istri. Maharnya apa? Ajari aku Al-Quran selama satu tahun atau dua minggu. Begitu. Bukan ajarannya. Maharnya hafalan Al-Quran. Mana hafalan Al-Quran jadi mahar. Bukan. Maharnya apa? Ia istadah. Maharnya hafalan Al-Quran. Loh. Saya punya hafalan. Sudah. Ya itu maharnya. Enggak begitu dong. Maharnya mengajari. Karena mengajari itu ada nilainya. Maka disinilah parulama mengatakan. Kalau Anda mengajarkan Al-Quran. Kemudian Anda diberi imbalan pun sah. Imbalan sah. Dikasih gajilah. Setiap bulan berapa itu sah. Kalau Anda tidak nerima untuk kepentingan masjid. Itu adalah kebaikan dari Anda. Kalau Anda yang mengambil gajinya. Uang barokahnya adalah halal. Apalagi tadi yang namanya hadiah. Hadiah sah boleh. Cuman juga kita ingin membudayakan ya. Memberikan hadiah kiai adalah bagus. Tapi bukan menjadi satu tradisi yang jelek. Misalnya ada orang datang ke rumahnya kiai. Harus bawa hadiah. Bawa gula. Ini kadang-kadang. Ini juga bikin tidak enak. Ada suami istri di rumah berantem. Gara-gara kopinya tidak pakai gula. Lalu mau cerai. Terus mau datang ke rumahnya kiai. Ternyata kebiasaannya harus bawa gula. Kan tidak masuk akal ini. Maksudnya apa? Kalau memang punya riski. Anda beri. Kalau Anda punya riski banyak. Keterlaluan Anda tidak peduli dengan guru ngaji Anda. Cuma di saat Anda tidak punya uang. Anda jangan takut datang dekat kepada ulama. Karena mereka tidak mengharapkan pemberian dari Anda. Jadi Anda tidak punya. Yaudah jangan maksain. Kadang maksain. Tidak begitu. Sehingga sebagian ulama. Anda tidak membudayakan itu. Tolong kalau ke sini. Jangan beri apa-apa. Supaya tidak merepotkan orang. Mungkin ada satu orang memberi. Yang lain tidak enak. Tidak memberi. Akan menjadi berat. Maka sebagian ulama memilih. Jangan. Kalau ada yang ke sini. Jangan memberi apapun. Jangan beri hadiah. Kalau ngasih hadiah nanti lain cerita. Nanti kirim aja dari rumah. Tidak usah waktu kamu datang beri. Ada sebagian seperti itu. Karena apa? Ingin membudayakan umat agar dekat kepada ulama. Kalau bertanya itu tidak pakai modal. Tidak pakai ngasih tingkong. Tidak usah pakai ngasih pisang. Seperti itu ya. Ini saja. Wallahualam bisawak. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu'ala Nabi Muhammad Allahumma salli'alaih wa ala alihi wa sahbamu